Nah, kita lihat El Nino sudah meredah, kemudian juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir, dan cuaca ekstrim lebih parah tahun 2021 daripada 2023. Kenapa 2021 tidak ada El Nino? Jadi nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara only that dari segi data itu. Ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh. Ramalan cuaca sudah disupport oleh BKMG, BPS sudah disupport oleh BRIN dan sebagainya itu. Jadi tidak dipercaya lembaga yang pemerintah sendiri. Ini kelihatan di sini dengan segala macam bintang yang selalu ada, tapi tidak ada yang bersifat nasional, itu luas lahan panen itu tetap di atas 10 juta, tidak pernah di bawah 10 juta. Produktivitas naik, sehingga per hektarnya naik, sehingga produksi beras, saya langsung saja ke beras, cuma turun 600an ribu ton. Tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimporlah 3 juta ton beras. Logikanya, kalau 3 juta ton beras ini digelontorkan ke pasar, tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Februari yang lalu. Jadi kita impor ini untuk apa, kalau tidak untuk stabilisasi pangan? Tujuan impor kan karena pasokan di dalam negeri terbatas, sehingga pasokan terbatas, sehingga harga naik. Oleh karena itulah ada diselabisasi, kita tidak bisa menunggu panen sebelumnya, kita impor. Impornya 3 juta ton, padahal penurunan produksinya 600an ribu ton. Apa yang ada di kepala mereka itu? Oh siapa tahu, nanti dua periode, masih bisa nih ada stok buat bagi-bagi beras sampai putaran, maaf bukan periode, putaran. Jadi penuh dengan siasat yang menurut saya sudah keterlaluan, terlalu vulgar. Kemudian kelihatan pula bahwa masalah pangan di dunia kian meredah, harga pangan secara keseluruhan turun mulai Desember dan mulai Januari. Harga beras di pasar internasional mulai turun, seperti kelihatan di tabel yang di peraga yang bawah. Tapi di Indonesia naik terus, mencapai level tertinggi sepanjang sejarah menurut catatan BPS. Ya untuk menyopankan harga supaya tidak 17 ribu, cakupan berasnya ditambah yang murah-murah sehingga jadi 15 ribu. Tapi yang manapun itu tertinggi sepanjang sejarah. Jadi konsekuensinya sampai sekarang harga beras masih tinggi sekali. Dan mengingat 20 persen garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras di desa, 17 persen di kota, maka pemerintah dengan bahan sosnya itu membantu orang yang miskin, tapi orang yang tidak miskin jadi miskin tambah banyak. Dan memang cita-citanya bukan mengetaskan kemiskinan kalau begitu, menaruh harapan agar suaranya bisa satu putaran lanjut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.